Shalom Jemaat yang terkasih, Shalom Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom Bersyukur kembali kita bertemu dalam persekutuan Selasa di tahun 2024 ini Semoga dengan semangat yang baru, hati yang terus dibaharui Kita tetap mau dituntun oleh Tuhan lewat firman, lewat persekutuan, lewat sharing Saling meneguhkan satu dengan yang lainnya Kita mau memuji Tuhan untuk kembali mengingatkan kita bahwa di tengah suka duka yang kita hadapi Kita harus senantiasa ingat akan nama Yesus Karena ketika mengingat ia, ada hal-hal yang meneguhkan diri kita Menuntung kita untuk berjalan dalam terang kasih Tuhan Kita pujikan, ingat akan nama Yesus melalui video yang akan diputar Dan kita pujikan dari tempat kita masing-masing Terima kasih 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 penghiburan, serta sukacita, damai yang sejati itu senantiasa Tuhan teguhkan dalam diri kami sekalipun berbagai-bagai pergemulan, berbagai tantangan, masih terus kami hadapi ketika kami ada judulnya ini. Terima kasih ya Tuhan untuk itu sebagai wujud kami mengingat Engkau ya Bapak, kami mau diteguhkan lewat firman-Mu sehingga firman-Mu yang hidup itu pun menghidupkan kami di tengah-tengah dunia ini untuk terus menyatakan cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab Masmur 86, Masmur 86, yang kita akan mendengarkan audio Alkitabnya sambil kita melihat Alkitab kita masing-masing dan mendengarkan audio pembacaan Alkitab. Doa Daud Doa Daud Sendengkanlah telingamu ya Tuhan Jawablah aku, sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau diantara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan, akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar, dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku, untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku, dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong, ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan engkau. Tetapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku, dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki, hambamu perempuan. Melakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku, melihat dengan malu, bahwa engkau ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita dari Masmur 86, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, ketika kita membaca Masmur 86 sambil mendengar audionya tadi, Bisa kita ambil sebuah kondisi, Pemasmur ini sedang dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bukankah LAI pun membuat judulnya doa meminta pertolongan, betul ya Bapak Ibu terkasih ya. Nah, maka kita bisa bayangkan situasi pemasmur dalam doa ini bukan situasi yang mudah. Nah, sesederhana, kalau kita memang dalam kondisi sulit, biasanya akan sangat-sangat mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu realita kita sebagai manusia. Kalau lagi senang, tampaknya kita bisa jadi lupa ya sama Tuhan Bapak Ibu terkasih, walaupun tidak semua orang beriman demikian gitu ya. Ada orang beriman yang dia meskipun lagi senang, bahagia, atau kondisi baik, dia tetap ingat pada Tuhan. Tapi, pada umumnya, sering lupa. Tetapi yang paling membuat kita mengingat Tuhan adalah ketika kondisi sulit. Nah, menarik dari doa Masmur 86 ini, meskipun dalam Pemasmur banyak sekali jenis doa seperti ini. Doa minta pertolongan, doa dalam keadaan kesesakan, doa dalam kesakitan, doa dalam dikejar musuh. Itu banyak sekali di dalam konteks kitab Masmur Jemaat Terkasih. Tetapi yang mau kita lihat bagaimana bagian 86 ini, Pemasmur menunjukkan kepada kita bahwa ia sangat mengenal Tuhan yang ia ajak bicara. Yang ia sedang memohon, yang ia sedang meminta ataupun berharap kepadanya. Karena ketika ia mengenal Tuhan yang ia ajak bicara, itu meneguhkan dia untuk percaya bahwa dalam situasi sulit yang ia hadapi, Tuhan yang ia kenal itu pasti melakukan banyak hal yang baik. Nah, menarik ketika Pemasmur yang dia sangat-sangat mengenal Tuhan dalam isi doanya, dia sungguh-sungguh melihat bagaimana Allah yang ia percaya itu adalah Allah yang berdaulat. Itu yang pertama. Allah yang ia ajak bicara itu juga Allah yang mengasihinya. Allah yang ia ajak bicara itu juga Allah yang menegakkan keadilan. Allah yang ia ajak bicara itu adalah Allah yang pasti akan menolongnya, sehingga ia tidak akan mendapatkan malu. Jadi cuman yang terkasih, Pemasmur dalam konteks 86 ini, ia menaikkan doa yang menunjukkan kepada kita ia mengenal Tuhan yang ia sembah. Nah, ketika pengenalan akan Tuhan yang ia sembah ini, itu membuat ia benar-benar percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menghiburkannya. Ayat 17 itu menjadi satu nas peneguh kita hari ini. Ketika di ayat 17, Pemasmur mengatakan, Lakukanlah kepada aku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Jadi cuman yang terkasih, ini sesuatu yang menurut saya menarik begitu ya. Karena tampaknya dia sedang menghadapi orang ketiga, dia Tuhan dan orang ketiga yang sedang memusuhinya, mungkin yang membencinya, sehingga Tuhan memohon agar meneguhkan dia. Dalam konteks ini barangkali jemaat yang terkasih ada kondisi-kondisi di mana kita seolah-olah mungkin dipermalukan orang lain, dianggap sepele oleh orang lain, disalahpahami oleh orang lain. Bukankah dalam konteks kita berelasi dengan sesama, kadang-kadang kita maksudnya baik, orang lain menangkapnya salah, Bapak-Ibu terkasih, sehingga kita dibenci. Nah ini, konteks seperti ini, si Pemasmur dalam doa ini dia meminta pada Tuhan untuk terus menunjukkan kebaikan dalam dirinya, sehingga orang yang mungkin membenci, salah paham, dan lainnya, itu melihat bahwa kita beroleh kekuatan penghiburan untuk tetap melakukan cinta kasih Tuhan terhadap semua orang termasuk mereka. Sehingga mereka mendapatkan malu. Malu dalam arti di sini bisa jadi, kalau salah paham selama ini, oh ternyata tidak. Kalau selama ini ternyata orang lain ini berpikir kita tidak benar, ternyata kita benar. Kalau orang lain menganggap selama ini kita bohong, ternyata kita jujur. Ada banyak hal yang melalui konteks ini, Pemasmur meneguhkan kita untuk percayalah, Tuhan pasti menunjukkan kebaikan ketika kita tetap berjalan dalam terangkasih Tuhan, dan menunjukkan bahwa kita beroleh kekuatan penghiburan menghadapi berbagai-bagai tantangan yang kita hadapi. Jadi Jumat yang terkasih, firman ini saya yakin relevan buat semua usia. Bagi yang muda, pasti tantangannya banyak untuk menghadapi berbagai relasi dimanapun. Bagi kami orang tua pun juga, yang kalau sudah sepuh, Bapak Ibu kami Adilso, yang kalau karena Nyun Pampunten, bagi Adilso kami yang pendengarannya sudah mulai berkurang, karena salah tangkap, kadang-kadang balasannya kan tidak tepat gitu ya. Nah ini bisa salah sangka dan jadi bisa jadi konflik. Tapi ketika itu terjadi, sebagai orang beriman, kita tetap percaya Tuhan meneguhkan. Kalau memang ada yang harus diluruskan, ada hal yang harus memang kita tetap kuat di dalam Tuhan, meskipun kita yang masih berjuang untuk membangun relasi yang baik, buat keluarga dimanapun kita berada, Tuhan meneguhkan kita. Sehingga kita tidak mendapatkan malu dan orang lain tetap melihat kebaikan Tuhan melalui kita. Nah ini semua Jumat yang terkasih dalam segala situasi, kata kunci yang ditunjukkan oleh pemasmur kepada kita, kita kenali Tuhan kita. Kalau kita kenal Tuhan kita, maka kita akan semakin percaya bahwa bersama Dia, apapun tantangan yang dihadapi, akan mampu kita lewati. Tapi kalau kita tidak kenal Tuhan kita, kita akan satu masalah saja bisa membuat kita seolah-olah tidak punya pengharapan. Tapi karena kita kenal Tuhan kita, mau apapun masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, kita tahu Dia Allah yang menolong, meneguhkan kita. Tuhan menonton kita semua, Jumat yang terkasih, khususnya orang tua Adi Suwakami yang kami yakin di usia yang sudah lansia ini, kesehatan selalu yang menjadi perjuangan begitu ya, tetapi tetaplah pegang harapan kita kepada Tuhan. Seperti yang minggu kemarin dalam tema besar kita, mendalami spiritual, kebaikan Tuhan itu tidak hanya sesempit melalui sehat dan sakit. Kebaikan Tuhan itu banyak hal dari banyak cara. Kalau kasih Tuhan, kebaikan Tuhan hanya sesempit, kita sehat, Tuhan sayang, kalau sakit tidak sayang, wah itu sayangnya kurang pas, Jumat yang terkasih. Karena kebaikan Tuhan itu ada banyak cara, melalui banyak hal, sehingga kita tetap dapat merayakan, merasakan cinta kasih Tuhan. Mari kita terus kenali Tuhan kita, kita andalkan Tuhan kita, dan juga kita terus lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena melalui doa pemasmur, dalam Masmur 86 kami diteguhkan, bahwa ketika kami berbicara kepadamu Tuhan, kami harus punya dasar bahwa kami kenal, Engkau adalah Tuhan yang terus mengasih kami, meneguhkan kami, menuntun kami, bahkan sekalipun kami jatuh dalam dosa yang berat, kecil, Tuhan tetap mengingatkan, Tuhan tetap menuntun kami, agar kami kembali kepada terangkasimu. Tuhan, mampukanlah kami, sehingga kami yang punya pengenalan yang benar dan baik akan Tuhan, membuat kami melihat segala tantangan suka duka kehidupan ini, sebagai cara untuk kami merayakan cinta Tuhan, kebaikan Tuhan, dan tetap menyatakan cinta kasih Tuhan. Sehingga sekalipun kami diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin dengan hatinya yang masih dikuasai, rasa benci, jahat, tapi kami tetap mampu menghadapi mereka dengan cinta kasih Tuhan, dengan kebaikan dari Tuhan, sehingga mereka pun dapat mengalami kebaikan Tuhan, melalui setiap kami, anak-anakmu. Tuhan, teguhkanlah kami, mampukan kami, sehingga melalui firman ini, dalam menjalani kehidupan ke depan, kami percaya Tuhan meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kami yang akan di Zoom akan saling sharing, bagi Bapak Ibu yang dari Youtube, nanti boleh sharing di bersama keluarga, atau bersama sahabat, atau boleh ke Mbak Abban dari Japri, atau juga di grup WA kita, di masing-masing tempat persekutuan, di wilayah, ataupun komisi adiusul. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton!